Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Pangandaran, Muhtadin menyebut masa kampanye pemilu 2024 dimulai 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap, DCT. Jadi, tahapan kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Ujar Muhtadin seusai penetapan DCT di Aula KPU Kabupaten Pangandaran, Jumat, 3 November 2023, sore. Oke, menurutnya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan peserta pemilu 2014 dalam masa tahapan kampanye, yakni seluruh para peserta. Pemilu para caleg harus mematuhi ketentuan kampanye yang ada di dalam PKPU No. 20 Tahun 2023, katanya, diantaranya, mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh dalam metode dan jenis kampanyenya. Ada sekitar delapan metode kampanye diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye, APK, kemudian penyebaran bahan kampanye, kampanye melalui media sosial, iklan kampanye dan kegiatan rapat umum, ucap Muhtadin, dan seluruh kegiatan metode kampanye itu, harus berpedoman kepada larangan dan kebolehan atau apa yang tidak boleh dan apa yang dibolehkan. Misalnya, pemasangan alat peraga kampanye, ini akan kita tertipkan karena pemasangan alat peraga. Kampanye hanya boleh dilakukan di tempat yang sudah ditentukan KPU. Ujarnya, nanti, KPU Kabupaten Pangandaran akan menerbitkan surat keputusan ataupun SK tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Lokasinya, nanti ada titik koordinat dan tersebar di masing-masing desa atau kecamatan, kata dia. DPRD untuk anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dalam tahapan pemilu tahun 2024. Sejumlah DCT yang kita tetapkan, ada sejumlah 412 DCT, 12 caleg yang kita tetapkan. Dengan rincian, jumlah laki-laki 254 orang dan juga jumlah caleg perempuan 158 orang. Dengan jumlah total 412 calon yang akan berlaga, yang akan bertarung dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Dari DCS ke DCT ada yang perubahan? Kita pada saat mengumumkan DCT ataupun menetapkan DCS dulu, ada 485 yang kita cek. Maka selanjutnya mengikuti proses verifikasi administrasi. Selanjutnya juga proses perbaikan data. Dan diantaranya ada caleg-caleg yang berganti, kemudian pindah partai politik dan seterusnya. Sehingga saat ini kita tetapkan 412 calon itu setelah melewati proses tahapan. Dari mulai tahapan verifikasi administrasi sampai dengan tahapan akhir tanggapan masyarakat. Kemudian juga proses pengecekan terhadap keseluruhan persyaratan dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan PKPU 10 tahun 2020. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!